Desa Godian, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang telah dikukukan sebagai desa berdaya oleh Provinsi Jawa Timur, berhasil ciptakan tempat untuk berdayakan masyarakatnya, yaitu Cui Lanseng. Cui Lanseng adalah ikon wisata desa Godian, berbasis kuliner yang berada di sebelah lapangan desa Godian. Ikon wisata berbasis kuliner ini dibuka dan diresmikan langsung oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhin Jumadi. Hadir dalam peresmian ikon desa Godian ini, Hermin Waskitorini, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMT, yang telah mendampingi desa ini hingga berhasil menjadi desa berdaya, dan membuat ikon wisata desa bernama Cui Lanseng. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Subhani, Camat Loceret Nurbinti, beserta Forbim Cam Loceret, Kepala Desa Godian, Suliadi, dan Masyarakat Desa Godian. Dalam sambutannya, PLT Bupati Nganjuk, Marhin Jumadi menyampaikan bahwa Cui Lanseng ini bentuk pemerintah desa membangun ekonomi kerakyatan dengan memperdayakan masyarakatnya. Itulah bentuk benar-benar membangun ekonomi kerakyatan. Maka kita launching ini, harapannya nanti untuk Loceret, itu ada dua desa. Di Nganjuk itu ada lima desa berdaya. Satu Godian, dua desa Loceret, Kuncir, Lojoso, satu lagi Sangkut. Firmin Waskitorini, selaku pendamping desa berdaya, menjelaskan bahwa pembuatan ikon Cui Lanseng ini untuk memperdayakan masyarakat desa Godian. Desa Godian ini punya potensi, jadi potensi ini kemudian yang dijadikan menjadi ikon, jadi dunia yang Cui Lanseng. Dan tempat ini nanti diberikan ekonomi masyarakat yang berdampak pandemi ini pulih kembali. Jadi kemudian itu bisa terkumpul di sini, sehingga masyarakat itu bisa lanjut kembali. Sementara, Kepala Desa Godian, Suli Adi, menyampaikan bahwa persiapan Cui Lanseng ini dimulai sejak tiga bulan yang lalu. Kalau persiapannya itu, sebenarnya kita itu dari awal tahun itu sudah dapat, tapi untuk realisasinya itu tiga bulan yang lalu. Untuk realisasinya tiga bulan yang lalu. Usai peresmian, PLT Bupati Nganju, Marhen Jumadi dan seluruh tamu undangan yang hadir meninjau lokasi Cui Lanseng dan juga mencoba berbagai jajanan yang terjajakan di tempat ini. Dari Nganju, Siti Nur Khalifah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.